Intro SMK Angkasa Hussein Sastra Negara Kota Bandung telah mendapatkan bantuan hibah rawan melanjutkan pendidikan tahun 2022 sebanyak 174 siswa yang telah mendapatkan anggaran rawan melanjutkan pendidikan dengan jumlah besaran 278.400.000 rupiah anggaran tersebut bersumber dari APB di Kota Bandung untuk SPP siswa-siswi bersekolah serta 17 siswa dibagikan di jasa yang ditopang anggaran RMP tersebut Hajah Mimi Mariyati berharap ke depan program RMP ini agar dapat dilanjutkan Jadi kalau masyarakat umum itu dengan adanya RMP itu harapannya sepertinya dana pendidikannya terpenuhi semuanya padahal kan kenyataannya tidak seperti itu tetapi ya harus disyukuri juga itu sudah dibantu oleh pemerintah sebetulnya Bantuan RMP-nya itu sebanyak 174 siswa sebesar 278.400.000 rupiah dilaksanakan jadi dari dana yang terserap itu dibayarkan kepada SPP siswa yang walaupun belum terpenuhi semuanya tapi minimal bersyukur juga sudah terbantu oleh pemerintah alumni jadi dari alumni ini mungkin selama 3 tahun disini juga beliau kan ada yang membayar menyicil ada yang tidak sama sekali ada yang sama sekali jadi kalau yang menyicil sekemampuannya waktu itu tinggal sedikit lagi mungkin 1 juta lagi tunggakannya tapi bagi yang tidak sama sekali itu masih disisaran 9-6 juta tapi dicoba di cover di RMP ini gitu ya di cover di semua oleh bantuan Pak ya di covernya tidak hanya oleh RMP oleh bantuan ya salah satunya RMP ini ya salah satunya oleh RMP makanya program RMP semoga di tahun berikutnya bertambah sih Pak ya supaya juga ter cover anak-anak ini ya oke siap WD Arian mengabarkan Hadas TV Kota Bandung, Jawa Barat